Selamat berjumpa lagi dengan Pak Pras Saya harapkan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat Tanpa kurang suatu apapun Pada hari ini kita akan belajar mengenai rapat Materi ini diperoleh oleh kelas 10 OTKP 1 dan 10 OTKP 2 Setelah sebelumnya kita belajar tentang internet, transaksi online Dan berikutnya kita akan belajar mengenai rapat Pada bab ini kita akan belajar mengenai pengertian rapat Fungsi rapat, jenis-jenis rapat, manfaat dan tujuan rapat Syarat-syarat rapat yang baik, prosedur rapat telekonferens, tujuan telekonferens Keunggulan dan kelemahan telekonferens, hambatan dalam telekonferens Dan yang terakhir tentang dampak positif dan negatif telekonferens Materi yang akan saya bahas pada video ini Tidak mengenai teorinya ya Tidak mengenai pengertian-pengertian jenis-jenis Bukan seperti itu ya Tapi bapak cenderung ke praktikumnya Yaitu mengenai bagaimana Anda menjadi host dalam rapat Dan bagaimana cara Anda membuat ruang rapat Terus kemudian Yang tidak paling penting yaitu bagaimana cara Anda bergabung Dengan ke dalam suatu rapat virtual atau rapat online Atau yang sering kita sebut dengan telekonferens Beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk telekonferens itu ada beberapa Yang pertama itu Zoom Yang kedua itu Google Meet Yang ketiga itu Microsoft Teams Dan yang keempat adalah Webex Meet Nah untuk yang akan saya ajarkan itu hanya ada dua Yaitu Zoom dan Google Meet Alasannya apa Alasan yang pertama adalah Pembuatan akunnya lebih mudah Untuk yang Google Meet malah tidak perlu akun Asal Anda punya akun Google Itu Anda akan bisa langsung mengakses Meet Seperti itu Google Meet ya Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai untuk Zoom Bagaimana cara membuat ruang rapat yang berbasis Zoom Itu ada beberapa langkah Sebelum lebih jauh ke langkah berikutnya Kita mulai dengan membuat akun Zoom dulu ya Nanti Bapak punya modul Dan nanti akan saya share lewat e-learning dan Grup WA Nanti yang mana yang bisa diakses silahkan Anda akses Oke ini adalah tampilan websitenya Zoom Kita masuk ke zoom.us Ini websitenya ini ya Sebelum lebih jauh Saya terangkan dulu Bagaimana cara membuat akun Zoom Yaitu yang pertama Anda masuk ke zoom.us Dan berikutnya Anda klik sign up It's free Ini ya Ini Anda klik Sign up itu artinya untuk mendaftar Atau pendaftaran Seperti itu Sementara sign in Itu digunakan untuk login ke Zoom Kalau Anda sudah punya akunnya tentunya Seperti itu Nah seperti itu Untuk verifikasi Seperti biasa Anda masukkan month itu Bulan Day itu tanggal Year itu tahun lahir Anda Nanti terus Anda klik continue Misalnya ini Bapak Misalnya di Desember 31 Tahunnya 1996 Misalnya Tahun lahir E-mail Yang pasti Anda aktif Terus nanti Anda akan masuk ke Beberapa isian Seperti tanggal Live Terus Nama depan Nama belakang Seperti itu Nanti Anda isi aja Terus nanti Anda klik sign up Seperti itu ya Nanti kurang lebih langkahnya Seperti itu Nanti di modul Bapak akan lebih lengkap Kurang lebih itu Kalau sudah punya akun Langsung klik sign in Kalau sudah punya akun ya Kalau belum ya Anda harus menyelesaikan Langkah-langkah sign up Tadi sampai selesai Misalnya Bapak mau login Ini Bapak login dengan akun Bapak ya Kalau stay sign in ini Saya cintang Berarti nanti akun Bapak Kan ada di Zoom ini Terus menerus Nah tidak kelopet Tapi kalau cintangnya Saya hilangin seperti ini Nanti akan otomatis Lopet setelah beberapa waktu Nah Anda harus mengisi Beberapa capta Seperti ini Ya diisi aja Pilihannya yang mana Misalnya Boots Berarti kapal Mana jar Ada gambar kapal Gitu aja Nah ini adalah Tampilan dari webnya Ya Itu Punya saya Berarti ini profile saya Ada disini Kalau nanti Apa namanya Mau ngisi Seperti apa email Password Dan sebagainya Jumlah partisipan Maksimalnya Berapa 100 Dan Oh iya Untuk Versi gratis Dari Zoom Itu biasanya Maksimal itu 40 menit Untuk meeting ya Belum bisa Lebih Kalau mau lebih Dari 40 menit Anda harus berlangganan Zoom Seperti itu Kurang lebih Oke kita lanjutkan Tadi saya Bilang bahwa Untuk Menambah durasi Zoom Itu Anda harus Berlangganan Biaya langganannya Itu bermacam-macam Nanti bisa dicari Di internet Berapa Nah sekarang Kita fokus Kalau untuk Menggunakan web Seperti ini Itu Anda Sebagai Host Atau penyelenggara Suatu meeting Itu akan Kesulitan Karena di web Seperti ini Apa namanya Fiturnya itu Sangat terbatas Oleh karena itu Anda harus Download Zoom Download Zoom Untuk PC Itu nanti bisa Lewat web resminya Ini Atau lewat Atau lewat Google Langsung cari aja Download Zoom Itu bisa Nah seperti itu Nah inilah Download Zoom Client Ini bisa Sepertinya disini Coba kita lihat Nah download Jenter Zoom Tadi berarti Lewat yang Client Tadi Pilih yang Ini Zoom Client For meeting Disini Seperti itu Bisa juga Extensi Di browser Anda Kalau untuk Yang HP Android Bisa di Playstore Cari Zoom Zoom Itu bisa Seperti itu Kita mulai Saja Nanti Anda Download Aplikasinya Klik Download Nanti akan Keluar Seperti ini Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Begitu Terus Kemudian Anda Klik Anda Install Seperti biasa Di next 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 Seperti itu Kalau sudah Selesai Nanti akan Muncul Aplikasi Zoom Seperti ini Nah Ini belum Saya lakukan Kalau Mulai dari Sync-in Coba saya Mulai dari Sync-in Dulu Sepertinya Zoom Ya Sudah Sync-out Jadi Saya ulangi Lagi Untuk langkah Sign-in Anda Double-klik Di logo Zoom Ini Ada Kan Ada Dua Pilihan Join Meeting Join Meeting Itu Berarti Anda Saya akan mengikuti Meeting Yang Hostnya Adalah Orang lain Jadi Misal Saya Ikut Join Meeting Saya klik Join Meeting Ini Masukkan ID Personal Link Link Name Enter Meeting ID Or Personal Link Itu Berarti ID Dari Zoom Rapat Teman Anda Itu Berapa Anda Masukkan Seperti Itu Terus Kemudian Enter Your Name Anda Isi Nama Anda Setelah Itu Ini Pilih Turn Turn Off My Video Berarti Ketika Anda Masuk Rapat Video Anda Dioffkan Otomatis Kalau Don't Connect To Iudio Berarti Mikrofon Anda Tidak Akan Masuk Suaranya Seperti Itu Nanti Biarkan Seperti Ini Saja Nah Setelah Anda Isi Semua Nanti Klik Join Sudah Itu Nanti Tinggal Menunggu Persetujuan Host Atau Admin Nanti Anda Akan Masuk Secara Otomatis Seperti Itu Untuk Join Meeting Sementara Kalau Anda Sebagai host Anda Harus Klik Sign In Dulu Anda Harus Masukkan Email Dulu Email Yang Sudah Anda Daftarkan Tentunya Bukan Email Yang Tidak Anda Gunakan Seperti Ini Kemudian Klik Sign In Nah Sudah Ini Sudah Login Tampilannya Seperti Ini Untuk Join Ini Sama Seperti Tadi Ya Join Boleh Tanpa Akun Atau Dengan Akun Kalau Anda Sebagai Host Anda Harus Klik New Meeting Ini Anda Klik Sudah Connecting Nah Ini Pastikan Klik Join With Computer Audio Sudah Klik You Are Using Computer Audio Ini Ada Pilihan 2 Nanti Tes Speaker Mikrofon Kalau Keluar Suara Seperti Ini Berarti Speakernya Berjalan Lancar Kalau Mikrofon Ada Input Level Itu Berarti Mikrofon Berjalan Dengan Lancar Kalau Sudah Anda Klik Finish Untuk Video Anda Bisa Setting Disini Mau Pakai Kameranya Ini Saya Pakai Droid Cam Tapi Tadi Handphone Saya Tidak Saya Konekkan Di Apa Namanya Di Hp Hp Jadi Tidak Masuk Ini Suaranya Terus Kemudian Kalau Mau record Ini Diklik Record Ini Berguna Untuk Merekam Layar Dari Zoom Atau Apa Namanya Rapat Anda Itu Seperti itu Kalau share Screen Itu Digunakan Untuk Share Layar Anda Misalnya Waitboard Ini Digunakan Untuk Share Ketika Anda Ingin Menulis Apa Itu Bisa Bisa Pakai Pen Tablet Jadi Anda Nerangkan Lebih Enak Atau Mungkin Anda Ingin Share PPT Atau PowerPoint Itu Juga Bisa Menggunakan Ini Gitu Untuk Reaction Ini Untuk Reaction Bisa Untuk Tombol Tombol Ini Untuk Memberikan Reaksi Bisa Seperti Itu Nah Bagaimana Caranya Teman Anda Bisa Bergabung Ke Meeting Yang Anda Buat Atau Peserta Rapat Anda Bisa Bergabung Dengan Meeting Yang Anda Buat Ini Caranya Di Gambar Kayak Tameng Ada Jentang Ini Anda Klik Nah Disini Ada Meeting ID Terus Nama Password Dan Sebagainya Itu Anda Copy Dulu Kopinya Bagaimana Ini Ini Audionya Juga Disini Bisa Disetting Videonya Juga Bisa Disetting Itu Macamnya Banyak Seperti Itu Untuk Setting Nah Kalau Seperti Ini Berarti Suara Saya Itu Aktif Dan Masuk Ke Zoom Kalau Saya Ingin Mute Suara Saya Itu Bisa ALT Plus A Atau Dengan Saya Klik Seperti Ini Nah Kalau Ada Garis Ini Berarti Suara Saya Sudah Tidak Masuk Kalau Untuk Stop Video Kalau Seperti Ini Videonya Berarti Berjalan Saya Terekam Video Saya Tapi Kalau Stop Seperti Ini Nah Muncul Foto Profil Berarti Video Saya Berhenti Merekam Seperti Itu Video Saya Berhenti Direkam Seperti Itu Saya Kira Fitur Fiturnya Hanya Itu Saja Untuk Chat Tinggal Klik Chat Ini Terus Anda Mau Kirim File Tinggal Klik File Apa Milih Dari Mana Milih Dari Komputer Bisa Terus Untuk To Everyone Juga Bisa Diganti Misalnya Mau Private Chat Dengan Siapa Juga Bisa Kemudian Untuk Ngecek Partisipan Atau Beserta Rapat Bisa Anda Klik Ini Nanti Di Bawah Sini Akan Muncul Siapa Beserta Rapat Seperti Itu Untuk Full Screen Ini Tadi Gambar Ini Ke Atas Ini Kurang Lebih Itu Saja Untuk Mengakhiri Rapat Anda Klik N Ada Dua Pilihan N Meeting For All Semua Beserta Keluar Atau Live Meeting Berarti Anda Saja Yang Keluar Beserta Rai Kalau Untuk Mengakhiri Berarti End Meeting For All Seperti Itu Nah Kalau Meeting Sudah Selesai Maka Akan Muncul Rekaman Ini Tadi Kalau Meeting Tadi Anda Rekam Berarti Rekamannya Akan Muncul Di Recording Ini Otomatis Keluar Tadi Untuk Merekam Tadi Ada Menu Record Gambar Lingkaran Tadi Seperti Itu Kalau Untuk Mau Di Upload Atau Untuk Dokumentasi Ini Bisa Disimpan Nah Seperti Itu Untuk Cara Kerja Zoom Untuk Membuat Rapat Yang Untuk Membuat Rapat Yang Terjadwal Anda Klik Schedule Meeting Ini Nah Anda Buat Kapan Rapat Durasinya Berapa Ini Dibatasi 45 Menit Sepertinya Kalau Untuk Yang Gratis Gitu Ya Jadi Untuk Password Dan Sebagainya Diatur Disini Untuk Schedule Meeting Schedule Meeting Itu Adalah Meeting Yang Terencana Atau Terjadwal Seperti Itu Kurang Lebih Gitu Jika Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Bapak Untuk Materinya Akan Bapak Kirim Di E-learning Dan Di Grup WA Nanti Mana Yang Bisa Tetap Hatui Protokol Kesehatan Jauhi Kerumunan Dan Terapkan Protokol 5M Dimana Punah Anda Berada Jangan Keluar Rumah Jika Memang Tidak Ada Kepentingan Yang Sangat Menesan Untuk Pelajaran Hari Ini Bapak Cukupkan Sekian Terima Kasih